Pemirsa, kita jumpa kembali dalam program Lentera, secerca hikmat penuntun kehidupan. Sekali peristiwa, seorang pemburu menemukan seekor serikala tua yang sudah lumpuh keempat kakinya. Dia tampak lemah dan tidak berdaya. Namun sang pemburu itu juga dipuat heran bagaimana mungkin serikala yang tanpa daya itu dapat bertahan hidup di tengah keganasan hutan. Bagaimana dia dapat berburu dan mencari mangsa untuk menghidupi dirinya. Dalam rasa penasarannya, dia mencoba mencari tahu dan menunggu sepanjang hari apa yang akan dilakukan serikala yang lemah itu. Saat itulah pertanyaannya terjawab karena tiba-tiba seekor harimau yang besar membawa hasil buruannya, menyantapnya, dan kemudian meninggalkan sisanya bagi serikala tersebut. Sang pemburu itu mengakumi apa artinya kemurahan Tuhan. Dia pulang ke rumahnya, berhenti melakukan aktivitasnya dan menunggu kemurahan Tuhan. Sebagaimana serikala yang tidak berdaya, maka dia pun yakin kalau Tuhan akan mengingatnya. Namun sampai dia menjadi sangat kepayahan, tidak ada satu orang pun yang datang dan menunjukkan kemurahannya. Hingga akhirnya dia protes dan marah kepada Tuhan dan Tuhan pun berbicara. Hai orang yang bodoh dan malas, kenapa engkau cenderung meniru serikala yang lumpuh dan tak berdaya demi merasakan kemurahan Tuhan? Kenapa engkau tidak mengikuti telah dan harimau yang menjadi penyalur berkat-berkat Tuhan bagi sesama yang lemah dan tidak berdaya? Caraku bukan kacau lebih baik memberi daripada menerima, menyalurkan belas kasihan bagi sebanyak mungkin orang daripada menunggu mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!